. The Malay Archipelago, buku yang mengguncang dunia sains. Pada Maret tahun 1869, terbitlah pertama kali buku fenomenal The Malay Archipelago karya Alfred Russel Wallace yang mengguncang dunia sains. Di dalam buku tersebut, Wallace tidak hanya berdecak kagum terhadap keanekaragaman hayati yang dimiliki untayan kepulauan Melayu atau Nusantara, tapi juga terhadap keberagaman budaya di dalamnya. Perjalanan Wallace ke kepulauan Nusantara sejatinya untuk mengkoleksi spesimen fauna untuk kemudian dikirimkan dan dijual oleh promotornya, Samuel Stevens, di Inggris. Namun sebagai naturalis, Wallace juga mencatat dan mengobservasi fenomena distribusi fauna di pulau-pulau yang dikunjunginya serta mengamati kearifan lokal dari suku dan ras yang ada. Perjalanan ini juga berlatar, balas dendam, karena koleksi spesimen dan catatan berharga Wallace selama empat tahun di Amerika Selatan tenggelam bersama karamnya kapal Brick Helen yang membawanya kembali ke Inggris pada 1852. Buku The Malay Archipelago ditulis oleh Wallace selama enam tahun sekembalinya dari kepulauan Nusantara. Bagian-bagian dari buku tersebut memberikan narasi gambaran dari sebuah ekspedisi besar selama delapan tahun, tahun 1854 sampai tahun 1862. Dia melintasi 22.500 km dan 70 kali perjalanan di lima gugus besar kepulauan Nusantara, Sundalen atau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Borneo, termasuk semenanjung Malaya dan Singapura, Celebes atau Sulawesi, Timur, Molukas atau Maluku, dan Papua. Walau sudah berusia lebih dari satu setengah abad, The Malay Archipelago tetap menjadi sebuah buku klasik yang masih disita oleh para ilmuwan modern. Teori Biogeografi dan Keunikan Garis Walacea Di dalam bukunya, Walace menunjukkan perbandingan jenis-jenis kupu-kupu yang dapat ditemui di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu ia juga membandingkan jumlah jenis kumbang dan burung yang ada di Sulawesi dengan kawasan kepulauan lainnya. Melalui catatan ini Walace sadar bahwa komposisi fauna yang ada di Sulawesi berbeda dengan kompleks kepulauan di sekitarnya. Dugaan awal Walace adalah, dengan posisi yang berada di tengah-tengah kawasan kepulauan Nusantara, Sulawesi seharusnya memiliki kekayaan dan variasi fauna yang bercampur dengan kawasan lain di sekitarnya. Fakta justru mengungkapkan sebaliknya, Walace menemukan fenomena distribusi fauna Sulawesi yang unik dan tidak dapat ditemui di kawasan lain baik di komplek kepulauan Indo-Melayu di barat maupun Papua di timur. Walace pada akhirnya menulis sebuah artikel tentang distribusi geografi fauna di Nusantara, dan juga menulis buku biogeografi pertama di dunia, The Geographical Distribution of Animals. Publikasi tentang distribusi fauna di kepulauan Nusantara tersebut menginspirasi Walace untuk menggambar garis imajiner dan zona biogeografi. Garis itu kemudian diabadikan oleh ahli biologi asal Inggris, Thomas Huxley, sebagai garis Walacea. Keunikan daerah Walacea ini dapat dibuktikan dengan tingkat endemisitas fauna yang sangat tinggi, seperti penelitian terbaru yang mengungkap 131 jenis baru kumbang moncong genus Trigonopterus di Pulau Sulawesi dan 7 jenis baru lainnya di Kepulauan Tanimbar. Dari ke-131 jenis baru di Sulawesi, 99% jenisnya hanya dapat ditemukan di Pulau Sulawesi dan dengan daerah persebaran yang sangat terbatas. Begitu juga dengan jenis baru kumbang Trigonopterus di Tanimbar yang 100% jenisnya hanya dapat ditemukan di gugus kepulauan Tanimbar saja. Teori evolusi antara Darwin dan Walace Selain itu, Walace juga terilhami dari kecenderungan perubahan secara gradual terhadap spesies yang ia temui antara kompleks Kepulauan 1 dengan yang lain. Misalnya, ia menjumpai bagaimana kupu-kupu yang mengalami modifikasi sayap di tiap Kepulauan. Hal ini menurutnya disebabkan oleh tekanan jumlah pemangsa yang berbeda di tiap kompleks Kepulauan sehingga mendorong seleksi modifikasi bentuk sayap kupu-kupu. Pemikiran tersebut dapat kita analogikan dengan pengamatan Darwin di Kepulauan Galapagos terhadap paruh burung fins serta pengamatannya terhadap seleksi buatan burung merpati di London. Pada Januari tahun 1858 ketika Walace bermukim di Ternate dan terserang penyakit malaria, ia menulis sebuah esai dan mengirimkannya dalam bentuk surat kepada sahabat penanya yaitu Charles Darwin. Tulisan ini guna memperkuat artikel yang ia tulis sebelumnya, yang terkenal dengan Sarawak Law. Walace berharap Darwin akan mengirim tulisan tersebut kepada ilmuwan geografi terkemuka pada saat itu, Charles Liel untuk diulas. Namun alangkah terkejutnya Darwin ketika membaca tulisan Walace yang memiliki ide sama seperti dirinya mengenai proses seleksi alam dan teori evolusi. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juli tahun 1858, sebuah presentasi atas nama Darwin dan Walace yang dimoderatori oleh Charles Liel digelar di hadapan Linean Society of London untuk mempresentasikan karya ilmiah keduanya. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai awal mula revolusi ide seleksi alam dan evolusi. Catatan Persatuan dan Kearifan Masyarakat Nusantara Selain catatan tentang kondisi biodiversitas dan geografi kepulauan Nusantara, Walace juga memberikan catatan penting tentang masyarakat pra-Indonesia di dalam buku The Malay Archipelago. Hal ini yang sering terlewatkan karena buku ini sering dianggap sebagai buku sains klasik saja oleh sebagian besar orang. Padahal Walace mencatatkan secara detail perilaku masyarakat, adat, dan kebudayaan yang dijumpainya termasuk variasi bahasa dari 59 suku di Kepulauan Nusantara. Walau Walace masih menggunakan sudut pandang kolonialis, ia tetap menyadari bahwa suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara sangat beraneka ragam dan kearifan lokalnya membuat ia kagum. Seperti ketika Walace melakukan perjalanan dengan perahu lokal dari Makassar ke Pulau Aru pada 1856, Walace menuliskan di dalam salah satu bab, bahwa walau di dalam perahu terdapat sekitar 50 orang dengan beraneka ragam suku dan bahasan namun mereka tetap dapat rukun, tidak saling bertengkar, dan dapat bekerja sama. Sesampainya di Dobo, Pulau Aru, Walace menyaksikan komunitas campuran antara masyarakat Papua, Maluku, Melayu, Tionghoa, Bugis dan juga Jawa. Masyarakat yang multikultural tersebut telah lama berinteraksi dalam perdagangan di sana. Ia juga menggambarkan pelbagai aktivitas masyarakat mulai dari pasar yang ramai, sabung ayam, hingga aktivitas salat jumat di sebuah masjid kampung. Catatan berharga ini menunjukkan cikal bakal masyarakat Indonesia pada abad ke-19, dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa yang berbeda di Kepulauan Nusantara telah berbaur, sebuah komunitas imajiner walaupun belum berbentuk sebuah negara telah mempraktikan hakikat Bineka Tunggal Ika. Di akhir bukunya, Walace membuat kesimpulan dengan membandingkan kearifan masyarakat asli di Kepulauan Nusantara dengan bangsa Eropa. Menurut dia, di antara penduduk asli yang tertinggal peradabannya dibanding Eropa, ia dapat menemukan pendekatan terhadap kondisi sosial yang sempurna. Walace mencatat bahwa masyarakat Nusantara yang pada saat itu tidak memiliki perangkat hukum maupun pengadilan, namun, setiap opini publik di desa-desa secara bebas dapat diekspresikan, tiap orang dengan cermat menghormati hak-hak sesamanya dan pelanggaran apapun terhadap hak-hak itu jarang atau tidak pernah terjadi. Walace pun akhirnya berkesimpulan bahwa pada masa itu bangsa Eropa tidak dapat menyamai moralitas tinggi yang dimiliki oleh masyarakat di Kepulauan Nusantara. Lebih dari 150 tahun setelah The Malay Archipelago, Walace telah memberikan catatan dan bukti kuat kepada kita semua bahwa Kepulauan Nusantara tidak hanya indah dan beragam biodiversitasnya namun juga manusianya.